Kota Batu Jalur alternatif yang akan dioptimalkan diantaranya ialah di wilayah Kelurahan Dadap Rejo hingga Telekung menuju ke jantung Kota Batu, serta jalur alternatif lainnya yakni yang berada di ruas jalan krematorium yang menghubungkan desa Mojarejo dan Junrejo. Sementara untuk kendaraan yang akan meninggalkan Kota Batu, dapat melewati jalur alternatif di Kelurahan Temas menuju arah Torong Rejo hingga tembus keluar di sekitar jembatan pendem Kota Batu. Pengoptimalan jalur alternatif ini dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan panjang. Oleh sebab itu, pihak Polres Batu juga telah berkoordinasi dengan Bina Marga Dinas PUPR, serta Dinas Perhubungan Kota Batu agar mempersiapkan infrastruktur dan marka jalan. Selain itu, pihak Satlantas Polres Batu juga akan menerapkan sistem one-way di sejumlah titik. Untuk one-way, kita berlakukan tetap yang kita sudah berlakukan di jalan Dewi Sartika bawah. Di situ arus kendaraan one-way, kita sampai dengan jalan Sultan Agung dan jalan Imam Bojol, kita akan one-way. Kemudian di Simpang Tiga Bendo juga akan kita one-way dari arah Bumi Aji atau arus kendaraannya dari Mojokerto. Kita akan pasang rambu-rambu larangan untuk langsung masuk ke Kota Batu, tapi akan kita buang dulu menuju ke timur, dan di situ kita akan berikan rambu-rambu untuk putar balik di SPBU terdekat yang ada di sepanjang jalan itu. Di samping hal tersebut, pada operasi Ketupat Semeru 2019, Polres Batu telah mendirikan enam pos pengamanan, yakni di Pendem, Jalan Dewi Sartika dekat Pasar Batu, Bumi Aji, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Sedangkan dua pos layanan berada di alun-alun Kota Batu dan pos polisi lalu lintas Pesanggerahan.